Seorang wanita yang berhijab dan hobi mendaki gunung tentunya punya tip tersendiri bagaimana caranya agar dia melakukan prepare agar pada saat melakukan kegiatan mendaki gunung tetap aman dan nyaman. Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman, The Gap Channel. Sahabat Alam, kegiatan mendaki gunung atau hiking atau kegiatan outdoor atau kegiatan di alam bebas lainnya Sahabat ini menjadi sebuah hobi yang sangat digemari oleh banyak kalangan termasuk para wanita yang berhijab. Karena hobi ini merupakan salah satu aktivitas ekstrim pastinya perlu ada persiapan, pelengkapan yang harus dibawa agar saat melakukan kegiatan mendaki gunung tetap aman, nyaman, dan tentu saja endingnya adalah menyenangkan. Nah berikut ini, di video ini saya akan memberikan tip bagaimana prepare persiapan khusus untuk wanita berhijab yang hobi melakukan aktivitas ekstrim mendaki gunung, hiking, dan sebagainya. Karena seorang wanita berhijab, tentunya dalam aktivitas apapun hijab tetap dipakai. Bagaimana antisipasinya, tip-tipnya agar para wanita petualang atau wanita yang hobi melakukan aktivitas ekstrim ini tetap menggunakan hijabnya. Bentunya agar sahabat alam para wanita petualang yang hobi melakukan kegiatan aktivitas ekstrim ini tetap aman, nyaman yang akhirnya bisa merasakan menyenangkan di setiap kegiatan atau aktivitas ekstrim mendaki gunung, hiking, dan lain sebagainya. Apa saja tip bagi wanita yang berhijab yang ingin melakukan kegiatan mendaki gunung dengan aman dan nyaman? Mari simak tip-tip berikut ini khusus untuk sahabat alam para wanita petualang yang hobi melakukan kegiatan ekstrim atau aktivitas ekstrim salah satunya mau melakukan kegiatan mendaki gunung yang pertama tip yang harus dilakukan atau dipersiapkan khusus sahabat-sahabat alam para wanita petualang yang berhijab atau yang menggunakan hijab saya harap yakinkan terlebih dahulu sahabat alam jangan ada sedikitpun pemikiran negatif sebelum memutuskan untuk melakukan aktivitas ekstrim salah satunya adalah mendaki gunung dalam hal ini tip pertama ini yakinkan diri lebih ke psikologis sahabat alam artinya salah satunya adalah mental siapkan mental sahabat alam jauhkan pemikiran-pemikiran negatif dokrin-dokrin negatif yang ada pada diri sahabat alam tentang kegiatan mendaki gunung bahkan mitos-mitos yang ada di gunung yang akan sahabat alam daki selayaknya sahabat alam seorang muslim berhijab tentu keyakinan agama sahabat alam lebih banyak untuk semuanya diarahkan kepada sang pencipta yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya tentunya pada saat trek penyakian pun sahabat alam lebih banyak salah satunya adalah bersolawat selalu mengingat Tuhan intinya adalah positif thinking dan jauhkan pikiran-pikiran negatif apalagi mitos-mitos yang ada di lokasi gunung yang sahabat alam daki menghargai boleh kan berarti kita melakukannya yang kedua yang harus dilakukan seorang wanita petual yang akan melakukan penyakian gunung adalah persiapan fisik jika yang pertama tadi ada persiapan mental tentunya persiapan fisik lebih ke just money persiapan mental lebih ke rohani atau psikologis sedangkan persiapan fisik lebih ke just money sahabat alam tubuh sahabat alam fisik setelah sahabat alam merasa memiliki tekad dan bulat jangan lupa melatih fisik sahabat alam sebelum hari hal mendaki minimal 3 atau 1 minggu sebelum kegiatan atau aktivitas mendaki gunung karena apa persiapan fisik sangat penting untuk beradaptasi di gunung di lokasi sahabat alam berdomisili misalnya di kota dengan dataran rendah antara 500-600 mdpl sementara sahabat alam akan melakukan aktivitas mendaki gunung di ketinggian di atas 2000 mdpl tentunya sahabat alam nanti akan menemukan suhu yang sangat berbeda antara suhu panas dengan suhu dingin bahkan bisa lebih ekstrim dari suhu dimana sahabat alam berdomisili hal ini juga dikarenakan nantinya sahabat alam akan berjalan terus berkilau kilometer menyusuri hutan rimba dan padang sapana atau sabana bahkan sahabat alam kemungkinan akan menemukan track-track ekstrim yang terjala bahkan menurun yang tentunya akan menguras fisik sahabat alam salah satu persiapan fisik yang harus sahabat alam melakukan salah satunya adalah lakukan jogging dua atau sampai tiga kali memutari lapangan sepak bola jika jika sahabat alam dekat dengan lokasi lapangan sepak bola bila tidak ada saya yakin di sekitar lingkungan sahabat alam pasti ada jalan lalu lintas yang dirasubuh tentunya tidak terlalu ramai dengan aktivitas lalu lintas transportasi jika sahabat alam bayangkan ada lingkaran jalan yang mungkin seluas lapangan sepak bola atau lebih sahabat alam bisa lakukan di situ dengan mengutari dua sampai tiga kali agar tetap sehat lakukan aktivitas ini saat pagi hari atau sore hari dan lakukan minimal setiap dua hari sekali atau setiap hari juga tidak masalah sebelum hari pendakian sahabat alam itu pun jika tidak ada banyak waktu jika banyak kesibukan lakukan minimal dua hari sekali sebelum hari pendakian setidak tidaknya minimal sempatkanlah untuk melakukan kegiatan jogging ini salah satu bisa dengan kegiatan lain seperti berenang dan lain sebagainya minimal lakukan lakukan sekali sebelum mendaki tip yang ketiga persiapkan alat mendaki dalam hal ini peralatan mendaki sahabat alam sendiri dibagi menjadi dua macam peralatan pribadi dan peralatan lompok untuk peralatan pribadi sendiri biasanya terdiri dari baju ganti make up misalnya sleeping bag minuman snack kesukaan obat-obatan pribadi sur people kit tisu basah tapi ingat tisu basah jangan sampai ditinggalkan di lokasi gunung dan beberapa koleksi baju sahabat alam atau outfit lainnya sedangkan untuk peralatan kelompok biasanya terdiri dari tenda logistik makanan kelompok atau logistik kelompok seperti beras sayuran lauk pang alat masak termasuk juga obat-obatan dan matras yang barusan saya sebutkan itu adalah termasuk salah satunya tentu sahabat alam tahu lebih jauh mana barang pribadi dan barang kelompok tip yang keempat packing hijab yang benar sahabat alam bisa menggulung hijab sahabat alam di dalam ransel atau keril usahakan jangan tempatkan hijab sahabat alam di bagian paling bawah keril atau ransel karena ini bisa membuat pelengkapan hijab sahabat alam atau outfit-outfit sahabat alam atau outfit-outfit hijab sahabat alam menjadi kusut selalu usahakan untuk membungkusnya dalam kantong plastik begitu pun baju-baju pengganti lainnya kenapa harus dimasukkan dalam kantong plastik karena cuaca di gunung tidak bisa ditebak bisa kemungkinan tiba-tiba hujan sahabat alam sudah berusaha untuk melindungi pakaian dan hijab sahabat alam dengan aman yang sudah dibungkus dengan kantong plastik tip yang kelima bawalah pakaian yang menyerap keringat tapi tahan dingin sahabat alam bisa memilih beberapa pakaian untuk pendaki gunung yang juga sering digunakan oleh kebanyakan sahabat-sahabat pendaki lainnya sahabat alam juga bisa memilih ukuran outfit atau kostum mendaki senyaman sahabat alam jangan pikirkan karena model yang terpenting sahabat alam harus memilih pakaian yang bisa menyerap keringat dan mengalau dingin karena di gunung biasanya sahabat alam tiba-tiba akan merasa dingin ketika baru memulai mendaki apalagi sahabat alam seperti yang di awal saya sebutkan berasa dari domisili daerah dataran rendah misalnya hanya dengan ketinggian 500 mtpr sementara di base camp saja sahabat alam sudah berada di posisi ketinggian 1000 mtpr lebih karena kemungkinan tiba-tiba sahabat alam merasa dingin ketika baru memulai mendaki tapi jangan langsung memakai jaket karena nanti sahabat alam akan merasa sangat bergeringat setelah berjalan ini gunanya kostum atau outfit mendaki yang perlu sahabat alam ketahui supaya tidak sembarangan membawa baju yang akan dipakai saat melakukan pendakian gunung atau saat mendaki gunung berikut tip yang ke-6 adalah bawa tisu biasanya wanita selalu tidak ingin jauh-jauh dari kamar mandi ketika mendaki gunung sahabat alam pasti bingung harus kemana jika ingin sekali kebelakang atau buang air kecil solusi nyatanya sahabat alam hanya tinggal ke semak-semak dan membawa tisu basah tapi jangan lupa di gunung-gunung ada regulasi yang tidak boleh para pendaki membawa tisu basah disini sahabat alam bisa mengantisipasinya dengan pembersih lainnya kalah pun di gunung itu boleh tidak melarang membawa tisu atau tisu basah jangan sampai sahabat alam tinggalkan tisu atau tisu basah itu di gunung saat sahabat alam turun mendaki dalam hal ini saat sahabat alam membuang air jangan lupa ajak teman wanita juga sekalipun hanya ke belakang tenda tapi jangan bawa lelaki pendaki bayak tip ketujuh ini salah satu yang memang harus sahabat alam bawa bawa sarung tangan dan seler dengan sarung tangan dan seler selain bisa membuat sahabat alam terlindung dari udara yang dingin di gunung ini cocok untuk menutup aurat ya kan jadi sahabat alam harus bawa sarung tangan terserah sahabat alam membawa sarung tangan yang terbuat dari kulit atau imitasi atau dari kain wall yang penting sahabat alam merasa nyaman dan itu salah satu syarat sahabat alam menutupi aurat selain itu selayar juga merupakan peralatan mendaki untuk wanita berhijab yang perlu dibawa selayar juga bisa berguna untuk melindungi tubuh-dubuh yang berkembangan saat mendaki jadi sarung tangan dan selayar jangan lupa untuk dibawa terakhir ajak teman lelaki yang bisa dipercaya jika sahabat alam seorang wanita pendaki dan sahabat alam adalah tipe wanita yang akan merasa canggung jika harus berdekatan dengan lelaki namun tak ada salah sahabat alam memilih beberapa teman lelaki yang sahabat alam percaya untuk memandu perjalanan pendakian sahabat alam jangan lupa sertakan beberapa teman wanita juga untuk memencah suasana hening saat perjalanan sahabat alam dari ke-8 tip yang saya uraikan tadi tentunya ini berkirjuan agar sahabat alam sebagai wanita yang hobi mendaki gunung dan sahabat alam sendiri sebagai wanita hijaber atau berhijab semuanya atau videomateri ini tentunya mengharapkan agar sahabat alam saat melakukan kegiatan aktivitas mendaki gunung tetap merasakan aman nyaman dan tentu endingnya adalah menyenangkan menemikin sahabat alam akan merasakan menyenangkan kalau faktor pertama aman dan nyaman tidak sahabat alam usahakan yang tentunya adalah dari persiapan-persiapan dari mulai persiapan mental fisik peralatan outfit outfit atau baju mana yang harus dibawa dan perlengkapan baik perlengkapan pribadi atau perlengkapan umum yang tentunya juga jangan lupa karena sahabat alam seorang wanita hijab dan jangan lupa karena sahabat alam seorang wanita yang berhijab dan hobi mendaki gunung tentunya peralatan lain seperti perlengkapan sholat jangan lupa untuk dibawa dan yang sampai ketinggalan seperti sajadah dan mukenak sahabat alam dengan tip-tip ini semoga ini akan jadi referensi agar kegiatan mendaki sahabat alam menjadi perjalanan mendaki yang sangat sempurna bersama sahabat-sahabat alam lainnya oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di channel saya Ria Abusman bersama channel salam kali salam Terima kasih telah menonton!